Intro Ya pemirsa sebelum melanjutkan dialog kita simak terlebih dahulu Apa saja sanksi dari politik uang bersama Andra Lesmana di Grand Studio? Silahkan Andra Baik terima kasih Valir dan pemirsa Jenis politik uang pada pemilihan umum kian berkembang setiap waktu Sehingga bukan perkara mudah membuktikan praktik politik uang Ancaman politik uang secara umum bisa menjadi masif Karena modus berbeda dan berkembang Bisa jadi politik uang pada pemilihan nanti belum pernah terjadi sebelumnya Berikut ini beberapa pasal tentang politik uang Dalam Undang-Undang No.10 tahun 2016 Tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota Kita akan lihat ini dia Untuk Undang-Undang No.10 tahun 2016 pasal 73 Yang pertama, ayat pertama Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan Dan atau memberikan uang atau materi lainnya Untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih Selanjutnya di pasal 73 ayat 2 Calon yang terbukti melakukan pelanggaran Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Berdasarkan putusan bahwa seluruh provinsi Dapat dikenakan sanksi administrasi pembatalan Sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota Di ayat ketiga pasal 73 Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dan di ayat 4 Selain calon atau pasangan calon anggota partai politik Tim kampanye dan relawan atau pihak lain Juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan Melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang Atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia Selanjutnya kita akan melihat undang-undang nomor 10 tahun 2016 Pasal 187A Di ayat pertama Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan Dan paling lama 72 bulan Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah Dan paling banyak 1 miliar rupiah Sementara itu di pasal 187A Ayat 2 Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih Yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum Menerima pemberian atau janji Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Iya, Vali, itu dia tadi informasi yang bisa saya sampaikan Terkait dengan peraturan perundang-undangan Untuk mencegah praktik politik uang Kembalikan Anda Baik, terima kasih Anda atas informasi yang Anda sampaikan Yang kita lanjutkan dialog kita, Pak Mirsa Ya, saya ke Pak Muhammad Rabedau di bawah su ini Kalau kita lihat sebenarnya undang-undangnya sudah cukup komprehensif Karena baik pelaku maupun penerima juga bisa dikenai sanksi pidana Tapi permasalahannya kan soal pemuktian Nah, bagaimana kemudian bawah su bisa membuktikan hal tersebut? Karena pasti sulit untuk bisa menemukan buktinya Ada dua jalan yang bisa digunakan untuk menjerat atau menangkap politik uang Pertama, jalur administrasi Penanganan pelanggaran administrasi dan penanganan pelanggaran pidana Kalau pelanggaran pidana sudah jelas kita punya sentra penegakan hukum terpadu Di singkat sentra gagum dur, di situ ada panwas, pengawas milu, penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan Sekarang ini ada kewenangan baru Sudah disampaikan tadi Mas Abdullah bahwa Bawaslu, provinsi khususnya Diberi kewenangan untuk menilai, memeriksa dan memutus Dugaan pelanggaran administrasi politik uang Yang bersifat terstruktur sistematis masif Yang ancamannya paling tinggi adalah diskualifikasi pasangan calon Nah, kita sudah membuat peraturan Bawaslu Untuk menilai apakah pelanggaran politik uang itu terpenuhi unsur TSM-nya TSM itu singkatan dari mengadopsi kalimat mahkamah konstitusi Terstruktur sistematis dan masif Memang tidak mudah ketika peraturan Bawaslu ini disusun Kita ngundang dari MK seperti apa dia merumuskan pelanggaran TSM Tapi kita sampai pada sebuah ukuran-ukuran yang secara matematis itu bisa kita pertanggungjawabkan Dan itu kita lihat dari segi pemaknaan TSM itu terstruktur Apakah pelanggaran politik uang itu dilakukan melibatkan misalnya pemerintah secara berjenjang Misalnya bupati, kecamatan, kepala desa dan sebagainya Atau dia melibatkan penyelenggara Jadi politik uang itu bisa juga karena melibatkan oknum penyelenggara Sistematis itu apakah by design Sesuatu yang direncanakan Bukan sporadis tiba-tiba saja Lalu kemudian masif Pengaruhnya itu apakah masif dari pengertian mempengaruhi peroran hasil Nah sekali lagi ini harus terpenuhi Memang ya inilah undang-undang kita seperti itu Mengunci pada kalimat TSM tadi Sehingga memang tidak mudah Tantangannya tidak mudah Tapi kita terus berupaya Supaya peserta pemilu itu mau mengikuti ketentuan yang ada Dan tidak melakukan politik uang Belajar dari pengalaman tahun 2015 Bisakah kita kemudian dengan lebih cepat menemukan tadi itu Oh iya, kalau dulu tidak ada kewenangan itu Semuanya masuk ke kamar pidana pemilu Ya terus terang saja Kalau proses pidana pemilu Karena disitu ada tiga institusi yang menilai Itu lebih banyak yang tidak sampai ke pengadilan Saya kira Mas Abdullah tahu itu Dari laporan misalnya dugaan politik uang Dibahas bersama tiga institusi ini Kalau menurut Panwa sudah terpenuhi Tapi mungkin menurut polisi atau jaksa Akhirnya lebih banyak yang tidak sampai ke pengadilan Tentu potensinya juga lebih banyak yang tidak bisa diputus Jadi dari segi regulasi memang sangat progresif Tapi walaupun itu kita tidak bermaksud menjerah Jadi semangat undang-undang ini Kata anggota DPR dan pemerintah yang menyusun Bukan untuk memata-matai peserta pemilu atau pasangan calon Tapi memberikan sebuah memastikan proses ini berintegrasi Dari ICIW apakah juga memandang ini sudah cukup efektif Dengan adanya kewenangan baru kepada bawaslu provinsi? Baik Kalau dari sisi undang-undang saya kira ini progresif Satu sisi tadi ada ketentuan di pasal 73 ayat 2 juga Kewenangan mandat itu ada di bawaslu Untuk memberikan sanksi administratif Jika pasangan calon melakukan yang terbukti Secara terstruktur, sistematis dan masif Akan punya konsekuensi serius bagi para calon Kalau melakukan politik uang Pembatalan konsekuensi ini sudah sanksi paling berat Dalam undang-undang ini Hanya saja memang perlu bawaslu Saya kira memperjelas juga soal misalnya Kenapa kita di perbawaslu 13 Unsur ini hanya bisa diproses ketika H-60 Sebelum hari H pencoblosan Artinya kalau politik uang terjadi Pasca H-60 itu tidak akan dikenakan sanksi Diproses Diproses pidananya Dia tetap bisa diproses Administratifnya Saya kira ancaman serius tadi Nah kedua juga pidana Nah pidana ini penting menurut kita Nah kita berharap betul sebenarnya Ada deterrent efek Kalau penindakan ini dilakukan Oleh para pendekat hukum pemilu Misalnya publik perlu melihat Konsekuensi real ketika ada yang melakukan praktekan Selama ini belum dirasakan Nah itu yang kami Misalnya kasus di Banten Kita lapor terus Sudah jelas Bukti-bukti yang dilaporkan oleh tim pemantau Ternyata masih juga dianggap Kurang cukup bukti untuk Oleh bawah lu setempat Nah ini yang menurut kita Ada pesimistik Nanti ketika kita mantap Kemudian juga temuan dianggap tidak cukup Walaupun itu sudah data sudah cukup Bisa diverifikasi Misalnya Sementara praktek politik uang ini kan Kalau kita lihat di beberapa tempat Ada yang memang Tersamarkan Ada yang memang sudah terlalu vulgar juga prakteknya Nah saya kira Penting nanti untuk misalnya tadi Pak Muhammad katakan ini Peran penting di sentra Gakumdo Sentra Penegakan Hukum Pemilu Untuk kemudian Minimal Mengambil Berapa kasus saja Yang memang bisa memberikan Ke publik Soal Bahwa Ada efek serius Ketika Para aktor yang melakukan Baik itu Peserta pemilu Ataupun Kepada pemilih yang memang Memberi ataupun menerima politik uang tadi Nah ini yang diharapkan Jadi Anda rasakan belum berjalan Ini yang memang Nuansa hadir Soal penegakan hukum Pemilu itu Mudah-mudahan nanti Saya kira dengan struktur Bawaslu-bawaslu yang sudah Ada program khusus sendiri Saya kira Misalnya soal Saber Politik uang Sapu bersih Sapu bersih Politik uang Itu juga Harapan kita bisa memberikan Efek penegakan hukum yang serius Dan publik juga melihat Dan peserta juga akan Khawatir Kalau melakukan praktek Kejahatan itu Nah yang ingin kita bangun juga Soal Politik uang ini bukan lagi Berkah pemilu Tapi sudah Aib pemilu Kejahatan pemilu Oke kita tanyakan ke Bawaslu Kenapa tadi misalnya ada contoh kasus Di Banten Tidak kemudian Diteruskan Prosesnya Jadi pasti diteruskan Cuma persoalannya Untuk memberikan Keputusan Proses pengadilan Oke kita akan Lebih lanjut Diskusi mengenai hal ini Kira-kira apa yang bisa dilakukan Kalau mengantisipasi Kondisi saat ini Kami akan kembali Usaha jeda pemilu Terima kasih telah menonton